Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat farmer official Dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan mereview Lahan cabai rawit Yang kena Penyakit keriting guys Jadi yang diakibatkan oleh Hama trip dan juga kutu kebul Akhirnya tanamannya keriting Atau bisa kita sebut dengan Stroke guys ya Karena kenapa disebut Stroke Karena tanamannya gak bisa ini Seperti apa tanamannya Mari kita lihat video selanjutnya Oke guys Jadi ini ya Ini tanamannya Cabai rawit Varietas fruit peruntul Yang Dua minggu yang lalu guys Ini mengalami stroke ya Seperti ini Atau keriting Jadi kalau Teman-teman kita disini Menyebutnya itu stroke Karena udah parah guys Seperti ini ya Tapi alhamdulillah Setelah penanganan Penanganan selama dua minggu ini Alhamdulillah Cabainya udah mulai mekar lagi Ini guys ya Luasannya satu hetar lebih guys Dari sini ke sana ya Sampai ujung Belakangnya ini Belakangnya Pohon kelapa Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang cabainya udah mulai Gimbel lagi guys Alhamdulillah Ini beberapa hari yang lalu Strokenya minta ampun ini guys Menanganannya kurang lebihnya Dua minggu ya Dan alhamdulillah Sekarang Buahnya sudah mulai lebat lagi Dari yang awalnya Cuma dapet 40 kiluan Kapan harinya dipetik Udah dapet satu kinta lebih guys Mantep ya Peruntul Peruntul Ini lokasinya berada di tengah Kebun ya Di tengah kebun Tebu Di daerah Glamour Di kecamatan Glamour ya Kabupaten Banyuwangi guys Alhamdulillah Sudah mulai sembuh Dari struknya Mantep buahnya guys Ini belum sembuh Ini belum sembuh ya Yang lainnya sudah banyak yang sembuh Dari struk Ini masih struk Tapi buahnya masih banyak guys Wah yang ini masih belum sembuh Wah yang ini masih belum sembuh Tapi yang sebelah sudah mulai buahnya Buahnya guys Buahnya guys Mantep ya Oke kita review yang bagian sana guys Ini yang sudah mulai sembuh Ini yang sudah mulai sembuh Itu tadi yang lain disana ya Ini pindah Kita pindah ke dari sini Alhamdulillah guys Oke untuk Pengandaliannya Kita menggunakan Insecticida Endur Dengan dosis 1 ml per liter Dan kita tunjang juga Dengan aplikasi Nutrisi ya Dari laba PT laba guys Ada juga Kita pakai mandalika Untuk kalsiumnya Mantep guys Alhamdulillah ini ya Oh ini belum sembuh Tapi sudah mulai keluar bunga guys ya Ya Padahal masih belum sembuh Masih recovery ya Tapi sudah mulai Kelihatan bunganya Wah sip Ini padahal Anggapannya tidak ada ini ya Gundul ya Gundul Tidak ada daunnya Tapi buahnya masih lumayan guys Lokasinya ini guys ya Lokasinya Lahannya ya Ada kurang lebih Satu hetar Seperti ini guys Nah kalau ada yang seperti ini ya Kalau ada yang seperti ini Cacar Antraknosa ya Kita kendalikan dengan Fungisida Kojo Atau pakai Fungisida acapella Dengan dosis 1 ml per liter guys Nah nantinya akan Tidak akan nular ya Kalau kena gini Jadi Yang sebelahnya Tidak akan ketularan Nah ini kelihatan ya Tidak nular ya Yang lain Kalau yang kojo itu Seperti amistad Dan filia guys Kandungannya Asoxistrobin Dan trisiklazol Kalau yang Acapella Itu picocistrobin Masih patent guys Mantap ya Kanan kiri duit ini guys Kanan kirinya duit Alhamdulillah banget ya Sudah bisa sembuh Dari Keriting Kita cek Ada tidak ya Tripnya Alhamdulillah bersih Tripnya guys Pindah Oh ini masih ada yang ini Satu guys Tapi nanti itu mati Karena Sistemik ya Untuk Endur sendiri Kapan harinya itu Tanamannya Keriting Seperti ini ya Keriting-keriting Parah Tapi Sudah mulai Kembali normal ini Nah kita lihat ya Tuh Buahnya guys Bah Mantap sekali Berarti Semenjak semen Ini rawat Udah 8 kali petik Mas Berarti totalan ini Kurang lebih 40 kali Metik ini udah Baru disemprot Mankosep Sama kalsium ya Mas Kalsium Kalsium KCL Pakai merah oke Ya mas Bunga buahnya Bunga buahnya Pakai merah oke Guys Bayu Itu ulahannya guys Calon bunga Calon bunganya Banyak guys Sama buahnya Wih Sedue Kanan kiri Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng Kalau dari atas ya Kelihatan kan Kayak gundul Itu bawah guys Tapi setelah Di review tadi kan Kelihatan ya Buahnya gimbal banget Ternyata Yang kelihatan kuning-kuning Bukan Batangnya Bukan batangnya Tapi Bunga sama buahnya Yang kelihatan kuning Dari atas ya Kita yang dibutuhkan Petani bukan daunnya Bukan daunnya Yang kita butuhkan guys Tapi bunga dan buahnya Oke cukup sekian review pada pagi hari ini Jangan lupa like comment dan subscribe di channel Farmer Official Sebelumnya Salam pedes lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya